Sekarang kita lagi ada di dalem bus karena kita sedang road trip menuju ke Bali Dan sekarang waktunya untuk apa kata? Unboxing Kita berhitung yuk Yuk, sah Du Wa I Hai Ibu Pintar, ketemu lagi sama aku Bunda Tia dan sekarang kita lagi ada di dalem bus karena kita sedang road trip menuju ke Bali Jadi ceritanya sampai jalan hai teman-teman Ibu Pintar semuanya Ada Ali dan Moa Ada Oge Ini adalah salah satu co-host Missing Lirik pada zamannya ya Nah ini Wita Wita ini adalah apa namanya tuh? Apa tuh? Itu namanya Healthy Influencer Kenak Udah jalan 45 menit selama berapa tahun? Satu tahun lima bulan Satu tahun lima bulan turun 60 kilo Ibu Pintar Terus ada Karina Karina juga jebolan ajang pencarian bakat Nah ini bisnya jadi nyaman banget Tapi beberapa kursi agak goyang-goyang ya Ibu Pintar ya Namanya juga lagi di jalanan Beberapa kursi kita take out dan kita replay sama kasur supaya anak-anak nyaman Sekarang-anak Lagi Ibu Ibu Pintar Jadi di bagian sini udah ditata untuk kasur Lihat ada dua kasur ukuran 160 cm Nah Kenapa pakai kasur kayak gini? Supaya anak-anak tuh nggak ngerasa capek Kalau misalkan mereka mau tidur, mereka bisa tidur kayak biasa Kalau mereka mau main, mereka bisa main guling-guling Aku juga udah siapin mainan itu satu kerdus gede untuk mereka unboxing Nanti ya, pas unboxing kita setelah-setelah juga ya Oke guys, ini sekarang kita dari Jakarta menuju Cirebon itu perjalanan sekitar 5 jam ya sayang ya Tadi udah kita pas-pasin supaya bisa makan siang di Cirebon Abis itu lanjut kita ke Banyuwangi Nah Banyuwangi juga perjalannya agak lama Total sekitar 15 jam Road trip ini, perjalanan darat ini Ibu Pintar itu tuh lagi hit banget Karena kan ya meminimalisir lah Meminimalisir karena bener-bener satu bis ini hanya kita sendiri Kayak gitu juga lebih nyaman Tapi mungkin waktu yang kita tempuh agak lebih panjang gitu Wah kalau jalan-jalannya kayak gini jadi nyaman banget ya Ibu Pintar Lihat aja deh anak-anak happy banget Bisa tiduran kayak gitu Oh mau dibuka ya? Oke nih sekarang aku mau sedikit share apa-apa aja perlengkapan yang wajib aku bawa selama perjalanan darat atau road trip kayak gini Ini penting juga nih Enak bisa dibawa-bawa digantung dalam tas Ini kayak plastik buat sampah, buat popok yang udah bekas Oh ini penting banget selain kayak baju hangat dan sebagainya Karena kan dibawa ada koper Aku selalu bawa peace pot Karena kan ini perjalanan darat dan bisnya tanpa kamar mandi Kalau misalkan nungguin bener-bener pas di rest area Kadang-kadang kalau anak kecil kan nggak bisa ditahan gitu mau pipis Ini Jadi aku bawa peace pot Kayak kayak gini Oke ini bagian perlengkapan anak-anak Terus untuk amunisi alias makanan Cemilan juga penting banget Nah ini aku udah siapin cemilan juga Ade ngapain sayang? Ade mau apa? Ade mau apa? Kita berhitung yuk Yuk Sa Du Du Gua Ti Em Empat Li Lima Enam Enam Ini pake kacamata bunda dulu ya Tu Tujuh Satu Dua Tiga Enam Enak nggak boboknya? Enak nggak boboknya? Enggak ya Pinter banget Udah mau pipis belum? Belum ya? Eh gimana tolong ceritain no Bisnya nyaman apa nggak? Nyaman Enak Jadi ini Di satu tempat ini memang Lebih dikhususin buat anak-anak Supaya anak-anak juga nyaman Ibu Pinter kita udah sampai di pemberhentian yang pertama Ini di Cirebon Tadi kan kita start itu jam 8.30 Dan sekarang Ini kita tuh sampai di jam 12 kurang 10 Jadi sekitar 3 jam Nah disini kita akan cari restoran yang cukup bersih Dan cukup sepi untuk kita bisa makan dan turun Gitu Nah ibu Pinter sebelum masuk ke restoran Bunda Tia nggak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan nih Jadi harus disemprot disinfektan dulu ya Oke Silahkan masuk Silahkan masuk Ayam Pop Kesukaan anak-anak kalau makan di Nasi Padang itu adalah ayam pop Let's go tuh ayam popnya udah dadadadain kamu loh Nunggu disitu loh Oke boleh Cukup 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 Nanti kalau habis boleh nambah Kalau makan dihabisin dulu Kalau habis baru boleh nambah oke Mari teman-teman kita makan Silahkan Aku belum waktu jamnya makan Jadi gini Pinter Kalau aku itu kan ngejalanin Emang masih ngejalanin pola hidup sehat Tapi di masa liburan ini Sama dokter aku Aku dikasih waktu libur Gimana waktu liburnya? Waktu liburnya adalah Aku boleh makan apa aja Asalkan tetap di jadwal makan Nah kalau aku kan jadwal makannya itu Di jam 8 pagi sekarang tuh aku 6 kali makan Jam 8 pagi lanjut jam 10.30 cemilan pagi Jam 1 siang itu aku makan siang Terus cemilan sore jam 4 Lalu makan malam jam 7 malam Dan cemilan malam itu jam 9 malam Nah di jam-jam itu aku boleh makan Apa aja yang mau aku makan Oke ini aku mau makan Eh udah bunyi Pas banget alarmnya bunyi Jadi waktunya aku makan Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya Bunda Tia bisa makan bareng juga nih Ibu Pintar Pasti Bunda Tia udah gak tahan ya Lihat menu nasi padang Udah selesai makannya Udah selesai makannya Cuman tadi aku ngambilnya kayak se Gini Segini Ini hitungannya sekitar 4 sendok makan gitu Dan abis Cuman agak sedikit begah sih Sekarang aku mau kayak istirahat dulu sekitar 10 menit Abis itu langsung lanjut jalan 45 menit Jadi yang paling penting ketika kita lagi liburan Selain konsultasi sama dokternya juga Apakah kita boleh keluar dari pola makan yang memang udah diatur Kita harus tetep jalanin jalan 45 menit Abis aku istirahat sebentar supaya makanannya agak turun dikit Lanjut jalan 45 menit Nih lihat Aku udah siapin mainan buat anak-anak sebanyak ini Nih aku akan ambil beberapa Buat nanti di unboxing sama anak-anak seru-seruan ya